Intro Halo, perkenalkan nama saya Noni Sepetri Baru, bisa dipanggil Noni. Jabatan saya sebagai Bunda Harasatu di Impunan Mahasiswa Biologi dan tugas saya sebagai pemegang keuangan impunan serta menjawabkannya kepada Ketua. Halo, perkenalkan nama saya Aniko Mangwidia Suti, saya sebagai Ketua Divisi Bioteknologi dalam Impunan Mahasiswa Biologi Universitas Nyanapura. Tugas saya adalah sebagai mengkoordinir anggota dan juga membuat program kerja untuk satu tahun ke depan yaitu PIB 2020 sampai 2021. Podi Biologi, jurusan bioteknologi Universitas Nyanapura didirikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam reyati dan bioteknologi dalam menambulangi masalah-masalah kesehatan, pangat, dan lingkungan demi mewujudkan masyarakat yang sejati. Kompetensi atau keahlian dari Prodi Biologi, jurusan bioteknologi yaitu Biofarmasi, Hambal Medisi, Bioteknologi Pangan, Bioforensik, Teknologi Pengelahan Limba, Teknologi Analisis Lingkungan, Biokonservasi, serta Bioenergi. Kompetensi ini membekali mahasiswa dengan kemampuan teoretis tentang pemanfaatan dan pengelahan sumber daya alam yang berguna dalam bidang kesehatan dan keahlian dalam pengelahan dan pengembangan dalam beberapa produk pangan serta konservasi lingkungan. Gelar dari Biosan Program Studi Biologi, Universitas Nyanapura adalah SSI atau Sarjana Sains. Prospek kerja lulusan biologi dapat berkencimpung di bidang sains seperti lembaga penelitian BIPI, ahli forensik, analisis biofarmasi, supervisor quality control produk komersil, badan pengawas obat dan makanan, serta laboratorium mikrobiologi, berusaha, dan tenaga pendidik. Program Studi Biologi telah bekerjasama dengan Mo Yamagakuin Universiti Jepang, Singapore Management University, Melbourne University Jerman, Bali Bepak, UPT Laboratorium DNA Forensik, Seafood Infection Laboratory, serta Balai Konservasi Tumbuhan BIPI. Ada pun mata kuliah unggulan, yaitu Bioteknologi Pangan, Bioteknologi Kesehatan, Lingkungan, dan Mikrobiologi. Ada pun fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa Program Studi Biologi Universitas Nyanapura, yaitu berupa Laboratorium Biosains, Forensik, dan juga Mikrobiologi, serta ada juga field laboratory, service laboratory, dan juga research laboratory. Program Studi Biologi, Jurusan Bioteknologi Universitas Nyanapura, menawarkan program reguler. Keunggulan program studi biologi, Jurusan Bioteknologi Universitas Nyanapura, yaitu telah terakreditasi BIP, BANPT, serta merupakan jurusan bioteknologi yang pertama di Indonesia Timur, dan memiliki peluang kerja yang luas. Sarat pendaftaran di Podi Biologi, yang pertama fotokopi surat ketenangan burus atau ijazah, pas foto 3x4, kemudian fotokopi rapat semester 5. Untuk info lebih lanjut, bisa klik link pendaftaran di admisi.undirabali.ac.com. Terima kasih. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi melalui WA yang tertera di brosur, atau bisa langsung datang ke Prodi Biologi Universitas Nyanapura, Bali. Atau juga bisa menghubungi melalui sosial media seperti Instagram, Bio-Bioteknologi Undira, dan juga Facebook, Biologi-Bioteknologi. Seilain dengan berkembangnya ilmu sains dan teknologi, maka akan semakin besar peluang kerja dan usaha dalam bidang sains dan teknologi. Besar harapan kami bagi generasi muda khususnya lulusan SMA dan SMK sederhajat untuk dapat melihat lebih luas lagi terkait peluang sains dan teknologi ke depannya. Prodi Biologi, jurusan Bioteknologi Universitas Nyanapura merupakan yang pertama di Indonesia Timur. Dan ilmu sains serta teknologi sekarang semakin berkembang. Jadi semakin banyak sumber daya manusia yang membutuhkan perkembangan ilmu sains serta teknologi. Jadi jurusan Bioteknologi Universitas Nyanapura merupakan pilihan untuk bisa mengembangkan ilmu sains dan teknologi demi perkembangan ilmu sains ke depannya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di program studi Biologi jurusan Bioteknologi Undira Bagi. Terima kasih telah menonton!